uang seri hewan dalam rupiah Indonesia dikenal kaya akan berbagai jenis flora dan fauna hal itu disebabkan Indonesia terletak di daerah tropis yang terdiri dari beberapa pulau dan mempunyai keanekaragaman hayati berupa hutan hujan yang sangat luas dalam emisi uang kertas rupiah Bank Indonesia memunculkan gambar hewan endemik Indonesia jenis hewan langka atau fauna yang menjadi simbol kebanggaan Indonesia bagi pecinta uang kuno atau disebut numismatis seri hewan tahun emisi 1957 merupakan seri paling menarik paling dicari dan memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi dibanding seri-seri lainnya untuk melengkapi seri hewan ini dibutuhkan waktu yang lama kerja keras dan dana yang sangat besar beberapa pecahan yaitu 10, 25, dan 5 ribu rupiah memiliki harga yang sangat fantastis dan sangat sulit untuk didapatkan penasaran dan mau tahu apa saja hewan yang dijadikan gambar dalam uang seri hewan tersebut yuk langsung simak video lengkapnya 9 hewan endemik Indonesia yang terdapat pada gambar seri hewan uang rupiah sebelum video dilanjut yuk klik subscribe, like, and comment ya Orang Utan Hutan Kalimantan termasuk ke dalam deretan hutan hujan tropis yang menawan Hutan Kalimantan dianggap sebagai rumah bagi segala flora dan fauna yang termasuk di dalamnya adalah orang utan Orang Utan dijadikan gambar pada pecahan uang kertas 5 rupiah tahun emisi 1957 bergambar orang utan di bagian depan dan candi perambanan di bagian belakang harga uang ini tergantung dari kondisi uang harga 5 rupiah ini berkisar dari 300 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah Orang Utan Borneo adalah bagian dari keluarga besar primata dan merupakan mamalia arboreal atau yang hidup dan beraktifitas di atas pohon Ciri khas dari Orang Utan Borneo adalah jakun yang dapat digelembungkan untuk menciptakan suara keras biasanya untuk memanggil atau memberi tahu keberadaan mereka Populasi spesies Orang Utan ini dalam kondisi kritis Kajian pada tahun 2016 mengungkap bahwa populasi spesies ini sekitar 57 ribu individu namun diperkirakan telah semakin berkurang saat ini Rusa Timur Pulau Jawa memiliki bentang alam atau keadaan alam yang mempesona Mulai dari pantai, laut, gunung, sungai, dan hutannya Hutan Jawa juga menjadi salah satu habitat Rusa Timur Rusa Timur dijadikan gambar pada pecahan uang kertas 10 rupiah tahun emisi 1957 bergambar Rusa Timur di bagian depan dan perahu kora-kora di bagian belakang harga pecahan 10 rupiah versi spesimen saat ini bernilai puluhan juta rupiah Rusa Timur adalah hewan herbivora pemakan tumbuhan Rusa Timur lebih menyukai daun basah dan lunak Rusa Timur termasuk jenis satwa liar yang dilindungi karena populasinya yang saat ini cenderung menurun Badak Bercula 1 Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991 karena wilayahnya mencakupi hutan lindung yang sangat luas Taman Nasional Ujung Kulon berada di Pulau Jawa tepatnya berada di Provinsi Banten Badak Bercula 1 dijadikan gambar pada pecahan uang kertas 25 rupiah tahun emisi 1957 bergambar badak di bagian depan dan rumah adat Batak Karo di bagian belakang pecahan 25 rupiah yang bergambar badak ini hanya beredar beberapa hari sehingga tingkat kesulitan uang ini juga sama besarnya dengan pecahan 10 rupiah badak Bercula 1 saat ini terbatas dan hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa Provinsi Banten kini status badak Jawa terancam kritis karena populasinya yang sedikit di alam bebas menurut penelitian sekitar 50-60 badak Jawa yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon buaya Indonesia memiliki banyak wilayah perairan diantaranya pantai, sungai, danau, muara, dan sebagainya hal tersebut membuat Indonesia menjadi habitat bagi beberapa spesies buaya salah satunya buaya muara buaya dijadikan gambar pada pecahan uang kertas 50 rupiah tahun emisi 1957 bergambar buaya di bagian depan dan Masjid Raya Medan di bagian belakang harga uang buaya 50 rupiah saat ini berkisar dari 20 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah letak Indonesia yang berada tepat di bawah garis katulistiwa membuatnya menjadi habitat yang cocok bagi buaya muara buaya muara merupakan spesies buaya terbesar dan terpanjang di dunia panjangnya bisa mencapai 7 hingga 8 meter buaya ini umumnya sering ditemukan di muara sungai atau perairan yang dekat dengan laut Tupai Indonesia merupakan negara kepulauan dengan letak geografis strategis untuk menunjang kehidupan berbagai satwa salah satu satwa yang hidup di Indonesia yaitu Tupai Tupai dijadikan gambar pada pecahan uang kertas 100 rupiah tahun emisi 1957 bergambar Tupai di bagian depan dan istana Bogor di bagian belakang harga uang Tupai 100 rupiah saat ini berkisar dari 20 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah ukuran tubuh Tupai ini tergolong kecil dan ramping yaitu dengan panjang kepala dan tubuhnya sekitar 15 cm tubuh Tupai ditumbuhi bulu yang tidak begitu lebat warna bulu tersebut bervariasi umumnya berwarna coklat gelap abu-abu dan pada bagian perut agak putih Harimau Sumatra warisan hutan hujan tropis Sumatra adalah tempat pelestarian bagi fauna endemik serta habitat dari beberapa spesies yang hampir punah salah satunya Harimau Sumatra Harimau Sumatra dijadikan gambar pada pecahan uang kertas 500 rupiah tahun emisi 1957 bergambar harimau di bagian depan dan persawahan di bagian belakang harga uang harimau 500 rupiah saat ini berkisar dari 2 juta rupiah sampai 7 juta rupiah Harimau Sumatra dengan nama latin Pantera Tigris Sumatrae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya berada di pulau Sumatra memiliki ciri kulit loreng coklat kekuning-kuningan dengan garis-garis hitam vertikal dari kepala sampai ekor populasi harimau Sumatra yang hanya sekitar 400 ekor saat ini tersisa di dalam hutan dataran rendah lahan gambut dan hutan hujan pegunungan Gajah Sumatra Taman Nasional Wey Kambas adalah taman nasional perlindungan gajah yang terletak di daerah Lampung tepatnya di kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur Indonesia Kawasan ini terdiri dari hutan air rawa dengan hamparan padang rumput semak belukar serta hutan pantai Gajah Sumatra dijadikan gambar pada pecahan uang kertas seribu rupiah tahun emisi 1957 bergambar gajah Sumatra di bagian depan dan nelayan di bagian belakang harga uang gajah seribu rupiah saat ini berkisar dari 3 juta rupiah sampai 5 juta rupiah gajah Sumatra adalah salah satu subspesies gajah Asia dengan nama ilmiah Elepas Maximus Sumatranus gajah Sumatra memiliki morfologi berupa telinga yang lebih kecil dibanding gajah Afrika saat ini gajah Sumatra sangat mengkhawatirkan dan digolongkan ke dalam daftar merah dan rentan punah komodo Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari 21 taman nasional yang berada di Indonesia Taman Nasional Komodo didirikan pada tahun 1980 yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Komodo dijadikan gambar pada pecahan uang kertas 2.500 rupiah tahun emisi 1957 bergambar komodo di bagian depan dan sungai Martapura di bagian belakang harga uang komodo 2.500 rupiah saat ini berkisar dari 3 juta rupiah sampai 5 juta rupiah komodo dengan nama latin Varanus komodoensis adalah spesies kadal terbesar dan tertinggi di dunia komodo hanya dapat ditemukan di Taman Nasional komodo hingga tahun 2021 jumlah komodo di Taman Nasional komodo tercatat sebanyak 3303 ekor populasi komodo dari waktu ke waktu mengalami penurunan populasi yang berkurang membuat hewan ini disebut sebagai satwa yang terancam punah Banteng Taman Nasional Meru Betiri adalah sebuah taman nasional yang terletak di Kabupaten Jember dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 diperkirakan populasi Banteng di Taman Nasional Meru Betiri sebanyak 69 ekor Banteng dijadikan gambar pada pecahan uang kertas 5.000 rupiah tahun emisi 1957 bergambar banteng di bagian depan dan kapal pesiar di bagian belakang pecahan uang 5.000 rupiah ini tidak jadi diterbitkan dan hanya terdapat dalam bentuk spesimen menurut rumor harga uang ini berkisar di antara 60 juta rupiah sampai 70 juta rupiah per lembarnya Banteng dengan nama latin bos javanicus adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara Banteng adalah hewan dalam golongan herbivora dan memakan berbagai tumbuhan Banteng liar digolongkan sebagai spesies genting dalam daftar merah dan hampir punah pada seri hewan ini yang sulit dan langka adalah pecahan 10 rupiah 25 rupiah serta spesimen 5.000 rupiah karena langka dan paling sulit dicari para kolektor membutuhkan dana sedikitnya 50 juta sampai ratusan juta rupiah untuk melengkapi seri ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton terima kasih Sub indo by broth3rmax